Intro Latihan versi Bandung direncanakan akan kembali digelar pada 1 Juli 2024. Setelah menyabat gelaran juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 2023-2024. Asisten pelatih versi Biaya Sunaria mengungkapkan, latihan perdana tersebut direncanakan timnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi pramusim yang dirumorkan akan segera digelar. Dengan kata lain, tim berjulup pengeran biru hanya memiliki waktu kurang lebih satu bulan untuk beristirahat dan berlibur, sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan datang. Pramusim juga sepertinya kami akan lihat setelah kami kumpul pada 1 Juli untuk latihan kembali. Ujar yaya kepada Awak Media pada Rabu 5 Juni 2024. Selain mempersiapkan untuk pramusim, pelatih kelahiran Bandung tersebut mengatakan, timnya berencana untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi AFC. Namun hingga saat ini jadwal resmi masih belum ada. Namun di sisi lain kondisi para pemainnya tidak ada yang mengalami keluhan ataupun cedera. Dan menurutnya di masa-masa seperti ini kondisi para pemain pangeran biru hanya membutuhkan istirahat. Pemain bagus, tidak ada cedera. Mereka seperti biasa dalam kondisi yang bagus. Dan yang dibutuhkan pemain hanya refresh mental saja katanya. Persi Bandung harus mulai mempersiapkan tim untuk menatap musim baru usai menjadi juara Liga 1 2023-2024. Menghadapi musim baru nanti, Persi membutuhkan tambahan pemain di beberapa lini. Termasuk mencari pelatih David dan Silva. Ya, keberhasilan Persi menjadi juara membuat tim berjuluk Maung Bandung ini harus mempersiapkan tim dengan mata. Itu karena Persi bakal bermain di kompetisi Asia sekaligus berupaya mempertahankan gelar juara. Legenda hidup Persi di Yudi Guntara menyebut, squad yang ada saat ini patut dipertahankan untuk menatap musim depan. Namun Yudi menyebut manajemen perlu mencari beberapa pemain untuk memperkokoh kekuatan tim. Tim harus dipertahankan. Kedua pelatih pasti ada evaluasi. Tapi secara tim yang membuat deadlock Persib itu dimana? Persib itu buntu saat David dan Silva tidak main. Itu buntu sama sekali. Coba perhatikan, ucap Yudi Selasa 4 Juni 2024. Atau misalnya David dan Ciro Alpes tidak main itu kan buntu dalam arti susah menang bahkan kalah. Analisanya bahwa Persi bisa merekrut pemain depan untuk pelapis David dan Silva lanjutnya. Bagi Yudi, David dan Silva adalah penyerang top yang punya kekuatan dan karena itu Persib selalu mengandalkan pemain asal Brazil tersebut. Sayangnya ketika David absen, Persib sulit meraih kemenangan. Tanpa David dan Silva, Persib buntu, adanya David lebih dominan. Tapi saya belum puas dengan kerjasama karena dia lebih mengedepankan kekuatan individunya. Poinnya adalah terbukti David selalu mencetak gol sendiri dan menjadi top skor jelasnya. Bukan cuma pelapis bagi David dan Silva. Menurutnya Persib juga butuh penambahan pemain di lini belakang khususnya di posisi center back dan back kanan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika Nick Weavers dan Alberto request absen. Sementara saat ini pemain pelapis di posisi center back hanya ada Ahmad Jufrianto, Victor Ibenevo, dan Kakang Rudianto di mana dua nama pertama sudah melewasi masa keemasannya dan termasuk pemain senior dengan usia 37 dan 38 tahun. Kalau mayoritas harus dipertahankan tapi ada beberapa pemain, menurut saya harus selesai. Misalnya siapa sih? Pelapis, Alberto, dan Nick Weavers yang harus bagus juga. Bukan berarti Jufrianto, Ibenevo tidak bagus sejarnya. Gelari juara Liga 1 2023 yang diraih Persibandum rupanya menyita perhatian media asing. Ya, dua media asing asal Belanda dan Italia turut memberitakan Persibandum yang keluar sebagai juara Liga 1 2023. Terlebih lagi, media asing tersebut menyoroti dua pemain Persib yakni Nick Weavers dan Stefano Beltrame. Melalui unggahan di Instagram, back Persib Nick Weavers memaerkan sebuah koran Belanda yang memberitakan perayaan juara Liga 1 2023 yang diraih Persib. Sementara itu, geletang Persibandum Stefano Beltrame juga turut mengunggah koran Italia, Biela, yang juga memberitakan keberhasilan maung Bandung mencari juara Liga 1 2023. Deputi COOPT Persibandum bermartabat, PBB Teddy Cahyono berbicara tentang keikusertaan Persibandum di ajang Piala Presiden 2024. Teddy Cahyono menjelaskan sejauh ini belum bisa dipastikan apakah maung Bandung akan ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut. Kata Teddy, saat ini manajemen sedang memberikan waktu libur panjang kepada pemain Persib. Oleh karena itu, Teddy masih belum tahu apakah Persib akan ikut di Piala Presiden 2024 atau tidak. Untuk Piala Presiden 2024, kami akan lihat dulu ya turnamen itu, kata Teddy kepada awak media termasuk bolasport.com. Teddy juga mengakui bahwa sampai saat ini belum ada informasi pasti tentang Piala Presiden 2024. Belum ada pertemuan antar manajemen yang dikelar PT LIB untuk membahas format turnamen pramusim Liga 1 2024-2025. Sejauh ini baru dengar-dengar saja informasinya. Jadi kami masih mau melihat pengumuman resminya seperti apa, kata Teddy. Secara mengejutkan mantan pemain Persib Bandung, Mohameda Rasin. Resmi di depan, Bali United. Ya, pesepak bola asal Palestina, Mohameda Rasin. Resmi dicoret, Bali United. Untuk gelaran Liga 1 musim 2024-2025. Manajemen Bali United nampaknya akan merombak squad seredadu-teridadu untuk musim depan. Ya, klub yang bermarkas di Bali itu hingga 5 Juni 2024 sudah mencoret 5 pemain. Mereka adalah Mohamed Rido, Fadil Sausu, Jajang Mulyana, Jefferson Asis, dan yang terakhir Mohamed Rashid. Kabar Mohamed Rashid di depan, Bali United itu pun diumumkan klub melalui unggahan resmi di Instagram. Banyak dari supporter kedua Bali United yang mengucapkan terima kasih kepada pemain berkepala pelontos tersebut. Namun di sisi lain, supporter Persib Bandung Boboto. Banyak yang meminta Mohamed Rashid kembali ke Persib. Ya, Mohamed Rashid adalah salah satu pemain yang masih melekat di hati Boboto. Permainan yang separatan tak kenal lelah hingga tingkah laku yang konyol menjadi salah satu alasan Boboto gagal move on kepada gelandang berusia 26 tahun tersebut. Lagi musim ini, Persib juga dirumorkan akan kembali mendatangkan Robert Ryan Albert ke squad Pangeran Biru. Pelatih asal Belanda tersebut diproyeksikan akan mengisi direktur teknik. Ya, Robert Ryan Albert adalah pelatih yang mendatangkan Mohamed Rashid ke kota kembang. Dengan didepaknya Rashid dari Bali United, maka kemungkinan besar Robert Ryan Albert akan menyodorkan nama sang pemain ke pelatih kepala Persib Boyan Hodat. Apalagi musim 2024-2025, PT LIB selaku operator Liga mewacanakan akan menggunakan 8 pemain asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!